Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku tercinta yang disayangi dan dicintai oleh Allah SWT. Kita ketemu lagi di channel saya yaitu Kisah Dunia Kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Musa AS beserta mukjizatnya yang begitu luar biasa. Baik temanku, yuk kita simak baik-baik kisah lengkap Nabi Musa AS dan 5 mukjizatnya. Salah satu Nabi yang wajib diimani dan dipelajari oleh umat Islam adalah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS memiliki kisah hidup yang penuh pelajaran. Beliau juga memiliki mukjizat yang mengagumkan. Berikut kisah selengkapnya. Nabi Musa AS adalah seorang Nabi sekaligus rasul yang diutus kepada Bani Israel. Tugas utama Nabi Musa adalah untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nabi Musa hidup sekitar tahun-tahun 1572 sampai tahun 1408 sebelum Masehi. Ia diangkat menjadi Nabi sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Nabi Musa adalah menantu Nabi Shuaib karena ia menikahi putri Shuaib yang bernama Safura. Dari pernikahannya ia mempunyai empat orang anak, salah satunya adalah Nabi Ilyas. Kisah Nabi Musa AS lengkap. Kelahiran Nabi Musa AS. Nabi Musa dilahirkan pada waktu di mana bayi laki-laki harus dibunuh. Aturan ini dibuat oleh Raja kala itu, Raja Fir'aun. Hal ini diawali karena Fir'aun mendapatkan mimpi buruk dan mimpi tersebut ditafsirkan bahwa akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Oleh karena itu, sejak ibu Nabi Musa hamil, ia berusaha menyembunyikannya. Dengan kehendak Allah, perut ibu Musa tetap tidak membesar dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Tidak ada anggota pasukan Fir'aun yang mengetahui keberadaannya hingga saat kelahiran Musa. Ibu Nabi Musa terus mengkhawatirkan anaknya. Hingga datanglah ilham dari Allah. Susuilah dia Musa jika engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkan dia ke sungai Nil. Janganlah engkau takut dan bersedih. Sungguh kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Quran Surat Al-Kohas 28.7 Dihanyutkan dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Ibunda Nabi Musa memasukkan bayi Nabi Musa dalam peti yang dihanyutkan ke sungai Nil. Peti itu pun kemudian ditemukan oleh permaisuri Fir'aun, Asia. Melihat bayi tampan di dalamnya, Asia ingin mengangkatnya menjadi anak. Meskipun Fir'aun ingin membunuh bayi itu, sang permaisuri membujuknya, menyebutnya sebagai penyejuk mata dan berharap bayi tersebut bisa bermanfaat atau diangkat menjadi anak. Fir'aun pun setuju, dan bayi Musa diasuh oleh sang permaisuri. Ketika bayi Nabi Musa menangis kelaparan, para dayang mencarikan ibu susu, tetapi Nabi Musa menolak untuk menyusu kepada siapapun. Kakak Nabi Musa memperkenalkan ibu kandung Nabi Musa kepada para dayang, dan Nabi Musa pun dengan senang hati menyusu dari ibunya. Ibu Nabi Musa diberi hadiah dan upah. Selain itu, ibu Nabi Musa juga merawatnya sampai dewasa, sesuai dengan janji Allah. Nabi Musa Dewasa Nabi Musa tumbuh sebagai pemuda tampan, berkasa, dan pemberani. Pada usia 40 tahun, Allah memberinya hikmah dan ilmu, menjadikannya seorang rasul. Allah anugerahi kepadanya hikmah dan pengetahuan saat dia dewasa dan akalnya sempurna. Suatu hari, Nabi Musa memasuki kota Memphis dan membantu seorang dari Bani Israel ketika bertengkar dengan orang Mesir. Nabi Musa secara tidak sengaja membunuh orang Mesir tersebut yang menyebabkan penyesalan dan ketakutan. Firaun yang mendengar berita ini pun mengirim pengawal untuk menangkap Nabi Musa. Sebelum tertangkap, seseorang memberitahu Nabi Musa tentang rencana pembunuhan dan menyarankannya untuk meninggalkan kota. Nabi Musa pun meninggalkan Mesir dan berdoa kepada Allah untuk menyelamatkannya dari kesaliman. Allah pun menuntun Nabi Musa ke negeri Madian. Menantu Nabi Shuaid. Di negeri Madian itulah Nabi Musa bertemu dengan kedua anak Nabi Shuaid. Awalnya, Nabi Musa hanya membantu mereka mengambil air, tetapi sang ayah, Nabi Shuaid, meminta untuk bertemu Nabi Musa. Nabi Musa menceritakan kepada Nabi Shuaid bahwa dia melarikan diri dari kejaran Firaun. Nabi Shuaid berkata, Jangan takut, sesungguhnya kamu telah selamat dari orang-orang Mesir karena kamu berada di negeri Madian yang jauh dari mereka. Quran Surat Al-Kohas 28-25 Nabi Musa akhirnya menikah dengan salah seorang putri Nabi Shuaid dengan ketentuan Nabi Musa bekerja kepada Nabi Shuaid selama delapan atau sepuluh tahun. Nabi Musa menyanggupi ketentuan itu dan memilih bekerja genap selama sepuluh tahun kepada Nabi Shuaid. Gawah ke Firaun Setelah menikah, Nabi Musa kemudian meminta izin untuk pulang ke Mesir. Saat tiba di Mesir, Nabi Musa alaihi salam segera bertemu dengan Firaun di istananya. Beliau menyarukan Firaun untuk bertaubat dan memohon ampunan atas perbuatan fasik yang telah dilakukan. Selain itu, Nabi Musa juga menekankan agar Firaun membebaskan seluruh Bani Israel. Dengan seizin Allah, Nabi Musa menunjukkan kedua mukjizatnya sebagai bukti kebenaran. Firaun merespons dengan kemarahan yang besar terhadap perkataan Nabi Musa. Firaun lalu memerintahkan tukang sihirnya untuk menunjukkan keajaiban mereka. Para ahli sihir Firaun melempar tali yang berubah menjadi ular. Namun, ular-ular tukang sihir Firaun segera ditelan oleh ular yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Akibat kejadian ini, sejumlah pengikut Firaun mulai menyatakan iman kepada Allah, termasuk Asia, istri Firaun sendiri. Kemarahan Firaun tidak terbendung lagi, telah kemudian menyiksa semua pengikut Nabi Musa. Bahkan istrinya sendiri disiksanya hingga meninggal. Nabi Musa bersama pengikutnya kemudian melarikan diri keluar dari negeri Mesir. Mulai dari sini, mukjizat Nabi Musa terus diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam Berikut beberapa mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Satu, tongkat berubah menjadi ular. Mukjizat ini diperlihatkan kepada Firaun dan para tukang sihirnya. Awalnya, Nabi Musa alaihi salam menyampaikan pesan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Firaun, bahwa ada Tuhan selain Firaun. Firaun kemudian meminta bukti untuk mendukung pernyataan tersebut. Nabi Musa alaihi salam kemudian memperlihatkan mukjizatnya sebagai bukti, tetapi Firaun malah menuduh bahwa yang terjadi hanyalah akibat dari sihir. Hal ini terekam dalam Quran Surat Al-Akrof 107. Artinya, maka dia jatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga ia berubah menjadi ular yang jelas, Quran Surat Al-Akrof 107. Seketika itu tongkat menjadi ular jantan terbang ke langit setinggi satu mil, kemudian dia turun menuju kepada Firaun. Maka waktu itu Firaun berkata, demi Tuhan yang telah mengutus engkau ambillah ular ini. Maka Nabi Musa AS mengambilnya lalu ular itu kembali menjadi tongkat. 2. Tangan yang bercahaya Dikutip dari detik ikmah, dikisahkan Firaun meminta bukti yang lain. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengeluarkan tangannya dari dalam lubang leher bajunya. Tiba-tiba tangan yang sebelumnya berwarna hitam sesuai warna kulitnya yang kehitam-hitaman, menjadi bercahaya putih gemerlapan, yang tampak jelas bagi orang-orang yang melihatnya ketika itu, bukan karena belang atau penyakit, tetapi putih karena sangat bercahaya. Hal ini dikisahkan melalui Al-Quran Surah ala Krof ayat 108, yaitu Artinya, dia menarik tangannya, tiba-tiba ia tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Quran Surah ala Krof 108 3. Tongkat yang bisa membelah laut Bani Firaun, saat mengalami kesulitan, meminta pertolongan kepada Nabi Musa alaihi salam agar terbebas dari penderitaan dan bersumpah untuk patuh pada perintah Allah. Meski demikian, mereka terus melanggar janjinya. Walaupun Nabi Musa alaihi salam telah menunjukkan mukjizatnya, Firaun tetap menolak kebenaran. Akibatnya, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk meninggalkan Mesir. Namun, Bani Firaun masih terus mengejar Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam menghadapi jalan buntu, Allah memerintahkan agar ia memukulkan tongkatnya ke laut, sehingga laut terbelah dan menciptakan jalur kering untuk dilalui. Setelah Bani Israel menyeberangi laut, Nabi Musa alaihi salam memukulkan tongkatnya lagi atas perintah Allah. Sehingga, laut tembali ke kondisi semula dan Firaun beserta pasukannya yang zalim dan berlaku sewenang-wenang tenggelam dalam laut menjadi kuburan bagi mereka. Empat, diturunkannya kitab Taurat. Beberapa tahun setelah Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya dengan memungkinkan mereka menyeberangi laut, Nabi Musa alaihi salam melakukan monajat di Gunung Tursina. Di sana, beliau menerima wahyu berupa Taurat dari Allah, dan pada saat yang sama, Nabi Musa alaihi salam menyerahkan kepemimpinan umatnya kepada Nabi Harun. Quran Surat Al-An'am Ayat 154 Artinya, kemudian, kami telah menganugerahkan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, menjelaskan secara rincin segala sesuatu, serta memberi petunjuk dan rahmat agar mereka beriman kepada bertemuan dengan Tuhannya. Quran Surat Al-An'am 154 5. Menghidupkan Orang Mati Pada masa kehidupan Nabi Musa, terjadi suatu kejadian pembunuhan yang mengejutkan, di mana pelakunya masih belum diketahui. Keluarga korban yang terbunuh mengadukan insiden tersebut kepada Nabi Musa. Dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi Musa kemudian memerintahkan keluarga korban untuk mencari seekor sapi yang memiliki karakteristik istimewa, yaitu tidak pernah digunakan untuk membajak, bertubuh gemuk, betina, dan berwarna coklat gemasan. Sapi tersebut kemudian disembeli, dan Nabi Musa mengambil sebagian dagingnya. Selanjutnya, potongan daging sapi itu dipukulkan ke tubuh mayat korban pembunuhan. Dengan mukjizat Allah, mayat tersebut tiba-tiba hidup kembali dan memberikan keterangan tentang identitas pembunuhnya. Namun, setelah memberikan informasi tersebut, ia kembali mengalami kematian. Demikian informasi mengenai kisah Nabi Musa AS lengkap dengan mukjizatnya. Baik temanku tercinta yang disayangi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita tentang kisah Nabi Musa AS cukup sampai di sini dulu ya. Kita akan ketemu di video menarik lainnya. Akhir kata wabilahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!